Kembali lagi bersama kami pemirsa memperingati Hari Pahlawan 10 November Siswa SD Mohamadiah Plus Kota Salatiga menyerahkan bingkisan kepada 19 anggota veteran asal Kota Salatiga Pada masa perjuangan, jasa para veteran, perintis, dan pembela kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu sangat besar Sebagai wujud penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan, siswa-siswi SD Mohamadiah Plus Kota Salatiga memberikan bingkisan Kepada 19 orang keluarga besar veteran, perintis, dan pembela kemerdekaan di Kota Salatiga Bingkisan diserahkan setelah pertemuan di rumah ketua veteran Salatiga Suparjo di Jalan Taman Pahlawan Bingkisan lainnya diserahkan dengan mendatangi rumah veteran di beberapa tempat Dengan kegiatan ini diharapkan aksi peduli para siswa tersebut menemukan semangat perjuangan Dan membela tanah air seperti yang pernah dilakukan oleh para veteran tersebut Bingkisan dalam kegiatan peringatan Hari Pahlawan serta menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah tersebut berasal dari program Pilantrofis Cilik Program tersebut menanamkan jiwa cinta sedekah sejak dini kepada anak-anak Selain memberikan bingkisan, siswa-siswi juga menggali informasi bagaimana perjuangan para veteran pada zaman dahulu Alhamdulillah pada hari ini SD Muhammadiyah plus kota Salatiga mengadakan kegiatan peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2022 Sekaligus dalam rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah Yang Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengadakan kegiatan peduli terhadap para pahlawan, para veteran yang Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk bertemu dengan anak-anak kami sedikit apa yang kami berikan dari anak-anak melalui kegiatan pengumpulan kerenceng Yang dikumpulkan kemudian pada hari ini kita serahkan untuk wujud kepedulian anak-anak terhadap para pahlawan Tentunya kegiatan ini juga memberikan pembelajaran terhadap anak-anak kita Peduli terhadap sesama kemudian juga cinta tanah air Kemudian juga memberikan semangat untuk meneruskan para pejuang, para pahlawan yang sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Dan ini langsung diberi motivasi oleh para bapak-bapak veteran ini kepada anak-anak kami Dan tentunya juga ini wujud dari implementasi kurikulum merdeka Bagaimana kita memberikan pembelajaran kemerdekaan terhadap anak-anak kita untuk cinta tanah air Bapak Geni, bagaimana perasaannya dengan kegiatan hari ini? Senang, saya bisa bertemu pahlawan secara langsung di sini Pelajaran ini dapat diambil atau enggak? Ternyata semangat pahlawan masih membara sampai sekarang Kami memberi sedikit termasuk olah-olah dari kemerdekaan Masalah hidup atau arti saya Sudah tidak ada Indonesia itu peperangan Karena sudah mersikap Namun, baik minta supaya jiwanya harus jiwa perjuangan Jiwa perjuangan, kalau nanti sudah diwajah menunjukkan rasa khusianya kepada masyarakat umumnya Jangan sekali-kali termasuk anak kita Mengerjakan bukan, bukan dauhnya Allah Harus mengerjakan dauh-dauhnya Allah Sekian saja Semoga anak saya bisa menjadi termasuk untuk teladan negara kita Kegiatan tersebut juga merupakan wujud implementasi kurikulum merdeka Dalam bentuk pembelajaran kemerdekaan terhadap anak-anak kita Agar cinta tanah air Endera Gunawan Hermanto memberitakan dari Salatiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Berdekaan Berdekaan